Hai, di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan Mac Mini M1 setelah pemakaian kurang lebih 1 tahun. Saya pakai Mac Mini M1 ini lebih untuk editing video ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari komputer untuk editing video atau desain, atau mungkin kalian yang pengen beli Mac Mini M1 tapi masih ragu-ragu nih beli atau enggak, silahkan nonton video ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memutuskan untuk beli Mac Mini M1 atau mungkin cari komputer yang lain. Tapi kalau dari saya sendiri, saya sangat merekomendasikan Mac Mini M1 karena ya sebagus itu. Nanti saya akan share kelebihan dan kekurangan dari Mac Mini M1 ini. Alasan kenapa saya beli Mac Mini M1 ya. Jadi sebelumnya itu saya pengguna komputer Windows dan saat itu komputer saya itu udah kayaknya kurang mumpuni untuk pekerjaan saya ya. Pekerjaan saya untuk editing video. Nah, terus saya memutuskan untuk upgrade komputer waktu itu. Saya udah hitung-hitung biaya upgrade komputer itu kurang lebih sekitar 8 juta. Nah, Mac Mini itu harganya 10 jutaan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli Mac Mini M1 dengan beberapa pertimbangan tentunya. Yang pertama, lebih hemat waktu untuk kerjaan ya. Saya pakai Vendel Card Pro. Kemudian yang kedua, hemat listrik tentunya. Terus yang ketiga itu lebih, apa ya, meja kerja saya itu bisa lebih rapi kalau menggunakan Mac Mini M1. Karena tampilan dari Mac Mini M1nya juga simple ya. Jadi bisa lebih estetik aja gitu di meja kerja. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, lebih efisien waktu. Saya menggunakan Vendel Card Pro untuk editing video. Kalau menggunakan Windows, saya dulu menggunakan Adobe Premiere Pro. Mungkin nanti saya akan bahas lebih detail mengenai perbedaan Adobe Premiere Pro dengan Vendel Card. Kenapa saya merasa menggunakan Vendel Card itu bisa lebih menghemat waktu dan lebih gampang aja gitu dipakai kerja. Tapi di video lain ya, karena kalau dibahas di sini kayaknya kepanjangan. Kita fokus bahas Mac Mini M1 aja. Oke lanjut. Kemudian yang kedua, hemat listrik jauh. Hemat listrik yang jauh. Yang pertama, komputer PC Windows itu sekali dinyalakan, itu listriknya bisa sampai 450-500Wat. Sedangkan Mac Mini M1 itu dipakai render video pun, itu kepakai listriknya sekitar 30Wat. Kurang lebih segitu. Kemudian, meja kerja itu jadi lebih rapi. Karena tadi ya, udah saya bilang, tampilan dari Mac Mini M1 kan sangat-sangat simpel ya. Cuman kotak gitu, kecil. Jadi, ya lebih enak aja gitu dilihat. Dan berikutnya, Mac Mini M1 itu lebih tenang. Waktu saya pakai PC, kipasnya kan lumayan berisik ya. Kipas komputer. Mac Mini M1 juga ada kipasnya, tapi sangat-sangat jarang bunyi. Pernah sih bunyi sekali, waktu itu saya ngerender sampai 3 kali berturut-turut. Karena ada salah render, jadi harus ngerender lagi, ngerender lagi sampai 3 kali. Sampai udah agak panas. Nah, itu kipasnya udah mulai bunyi, tapi masih aman banget, nggak mengganggu sama sekali. Oke, sekarang kita bahas desainnya. Ini bener-bener simpel ya, cuman kotak gini aja. Dan ini ukurannya juga kecil. Di bagian atas ini ada logo Apple. Kemudian di bagian depan, ini ada lampu indikator kalau misalnya Mac-nya nyala. Kemudian, di kanan kiri ini polos, nggak ada apa-apa. Nah, di bagian belakang, ini ada beberapa port yang menurut saya udah cukup lengkap. Pertama ada port untuk power, kemudian ada lubang untuk kabelan. Kemudian ada USB Type-C, port USB Type-C, port HDMI, port USB Type-A, kemudian ada headphone jack. Dan di sini ada lubang untuk keluarnya angin ya, ventilasi angin. Udara panas dari dalam itu keluar lewat sini. Nah, di bagian bawah ini ada karet, supaya nggak licin ya, kalau misalnya ditaruh. Ada tulisan Mac-mini-nya. Udah, gitu. Ini sebenarnya lumayan lengkap lubangnya. Tapi, karena posisinya di belakang, jadi kadang saya itu kesulitan untuk lepas pasang flash disk atau hard disk gitu ya. Lepas pasangnya itu agak sulit. Jadi, saya butuh USB Hub, port USB tambahan seperti ini. Ini untuk memudahkan saya untuk pasang flash disk atau hard disk ya. Bentuknya seperti ini. Ini dari PX Indonesia. Dan ini yang paling murah dan paling worth it menurut saya. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk beli, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Nah, di sini ada 12 port dalam satu USB Hub ini. Ada untuk LAN juga. Ada HDMI juga. Dan yang paling penting, ini ada lubang untuk pasang memory dari kamera. Ada SD card dan microSD. Kan di Mac, nggak ada port untuk pasang memory langsung ya. Jadi, harus pakai alat tambahan seperti ini. Jadi, ini berguna banget untuk saya. Kalau membahas performa, saya bisa bilang kalau Mac Mini M1 ini pembelian ter-worth it saya di tahun 2022. Karena ini udah bener-bener sangat membantu saya di kerjaan. Dan sejauh ini, saya pakai Mac Mini M1 untuk editing video. Lancar-lancar aja sih. Pakai panel card pro. Ngedit 4K sekali pun enteng. Lancar, nggak ada masalah sam sekali. Cuma, kekurangannya ada satu. Mac Mini M1 yang saya beli ini, Memorinya RAM-nya 8GB dengan memori internal 256GB. Itu yang paling kecil ya. Dan efeknya, Sering kehabisan memori atau memori penuh. Dan kalau memori-nya penuh, Aplikasi-aplikasi yang terbuka itu harus terpaksa ditutup. Itu menyebarkan banget sih. Jadi, tips dari saya buat teman-teman yang mau beli Mac Mini M1 ini, Kalau ada budget, Kalian lebih baik beli yang RAM 16GB dengan memori internal yang lebih gede. Mungkin yang 512GB sekalian gitu. Tapi kalau budgetnya nge-press seperti saya ya, Ya, nggak masalah sih. Cuma kalian harus lebih rajin untuk meng-copy data yang udah selesai, Di-edit, di-copy ke harddisk eksternal ya. Supaya masih ada space di Mac Mini kalian. Kekurangan berikutnya, Mac Mini ini ada speakernya, Tapi speakernya cempeng banget. Menurut saya ini bukan masalah sih, Karena saya bandingkan dengan PC ya. PC aja nggak ada speakernya gitu. Jadi, speaker di Mac Mini M1 saya anggap bonus lah. Jadi kalau misalnya cek itu nggak masalah. Saya juga nggak pernah pakai speaker dari Mac Mininya langsung gitu. Saya selalu menggunakan speaker aktif, Atau menggunakan TWS atau headphone. Oke? Jadi ini nggak masalah. Membahas performa, Mungkin ada teman-teman yang bertanya, Gimana performanya untuk bermain game. Sejujurnya, Saya belum pernah main game menggunakan Mac Mini M1. Tapi saya tonton review Mac Mini M1 untuk bermain game. Dan hasilnya oke banget sih. Main Fortnite di resolusi 4K aman banget. Nggak ada frame drop dan masalah-masalah lainnya. Oke, kurang lebih itu kelebihan dan kekurangan Mac Mini M1 yang saya rasakan selama penggunaan satu tahun ini. Ini, intinya Mac Mini M1 sangat recommended untuk saya ya. Untuk editing video. Jadi kalau teman-teman butuhnya untuk mungkin nggak seberat editing video, Ya jelas mampu ya. Dan buat teman-teman yang pengen nyobain chipset M1-nya Apple, Mac Mini M1 ini adalah opsi yang paling murah. Info buat teman-teman, sekarang udah ada sih Mac Mini M2. Tapi kalau teman-teman budgetnya terbatas ya, Ya kalian bisa pilih Mac Mini M1. Nah buat teman-teman yang ingin beli Mac Mini M1, Saya akan taruh link pembelian di deskripsi video ini. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman udah bisa memutuskan mau beli Mac Mini M1 Atau mungkin mau cari komputer atau laptop yang lain, Silahkan sesuaikan dengan budget dan kebutuhan teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.